Halo, kita akan mengerjakan soal IPS yang diberikan tanggal 30 September 2021 yaitu dari buku modul halaman 28 yang pilihan ganda sampai 30 kita mulai ya soal nomor 1 bentuk adaptasi penduduk di daerah pegunungan ditunjukkan oleh kegiatan berikut kecuali berarti yang bukan A. penduduknya menggunakan pakaian tebal B. bentuk rumah pendek dengan jendela sedikit C. mata pencarian penduduk di bidang perkebunan D. bentuk rumah tinggi dengan banyak jendela yang mana? yang bukan? oke soal nomor 2 berikut adalah berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah jumlah penduduk kecuali A. mencanangkan program keluarga berencana B. membatasi tunjangan anak bagi PNS C. membangun berbagai serana kesehatan D. menetapkan batas usia nikah yang diatur dalam undang-undang yang mana? yang bukan yang bukan? oke soal nomor 3 berikut adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tentang jumlah penduduk yang tidak merata adalah A. urbanisasi B. transmigrasi C. imigrasi D. urbanisasi yang mana? yang untuk mengatasi petimpangan jumlah penduduk yang mana? A. B. C. atau D? yang mana? yang benar? A. urbanisasi B. transmigrasi C. imigrasi D. urbanisasi yang mana? jawabannya yang mana? yang mana? yang benar? yang benar? jawabannya yang mana? itu soal nomor 4 berikut yang termasuk dalam kategori penduduk usia produktif adalah A. 0-4 tahun B. 5-9 tahun C. 10-14 tahun D. 15-19 tahun yang mana? nah itu udah kalau nomor 5 berikut merupakan faktor penghambat kelahiran A. kawin usia muda B. anggapan banyak anak banyak rejeki C. program keluarga berencana D. anak merupakan penentu status sosial nah itu yang mana itu? tunjuknya yang tepat di hurufnya yang benar yang mana? A, B, C atau D yang mana? yang mana loh? kontak-kontak-kontak-kontak-kontak Y udah itu? ganti lagi nggak? soal nomor 6 berikut merupakan faktor penunjang kematian A. fasilitas kesehatan mamadai B. meningkatnya keadaan gizi penduduk C. kemajuan di bidang medis D. peperangan dan pembunuhan yang mana? gitu udah? soal nomor 7 transmigrasi yang dilakukan oleh seseorang atas kemauan dan biaya sendiri disebut A. transmigrasi umum B. transmigrasi khusus C. transmigrasi sepontan D. transmigrasi lokal yang mana? itu? udah? soal nomor 8 berikut adalah dampak positif dari urbanisasi kecuali berarti yang bukan ya A. lalu lintas di kota yang sangat padat B. mengurangi jumlah pengangguran di desa C. perekonomian di kota semakin berkurang D. kesempatan membuka usaha di kota yang mana? itu? soal nomor 9 berikut yang termasuk interaksi antar ruang yang berbentuk transportasi adalah A. perjalanan wisata B. kunjungan dinas ke luar negeri C. ekspor-impor barang D. mengikuti olimpiade di luar negeri yang mana? termasuk interaksi antar ruang dalam bentuk transportasi itu? itu? mana tadi? yang mana? loh ganti lagi yang mana jawabannya? A. B apakah A. perjalanan wisata B. kunjungan dinas luar negeri C. ekspor-impor barang D. mengikuti olimpiade di luar negeri yang mana? itu? soal nomor 10 wujud nyata interaksi ruang terhadap aspek di bidang ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain kecuali A. aspek produksi B. aspek tenaga kerja C. aspek perdagangan D. aspek pasar wujud nyata interaksi ruang terhadap aspek di bidang ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain kecuali A. aspek produksi B. aspek tenaga kerja C. aspek perdagangan D. aspek pasar yang mana? yang bukan? itu? udah? mau ganti lagi nggak? soal nomor 11 bagaimana pola pemukiman yang ada di daerah pantai? A. memanjang B. memusat C. menyebar D. menggerombol daerah pantai yang mana? kalau daerah pantai kayak di pantai yang Anton pernah datang itu kayak gimana rumahnya? kayak gitu? soal nomor 12 pada umumnya kota berkembang di daerah dengan bentuk muka bumi A. dataran tinggi B. dataran rendah C. pegunungan D. pantai pada umumnya kota berkembang di daerah dengan bentuk muka bumi A. dataran tinggi B. dataran rendah C. pegunungan D. pantai yang mana? kira-kira menurutmu yang berkembang? itu? udah? soal nomor 13 rumah dengan atap seng banyak kita jumpai pada daerah A. dataran tinggi B. dataran rendah C. pegunungan D. pantai rumah dengan atap seng banyak kita jumpai pada daerah A. dataran tinggi B. dataran rendah C. pegunungan D. pantai yang mana? menurutmu yang pakai seng itu? oke soal nomor 14 pada umumnya rumah dengan banyak ventilasi banyak dijumpai di daerah A. dataran tinggi B. dataran rendah C. pegunungan D. pantai pada umumnya rumah yang banyak ventilasi banyak ventilasi itu berarti banyak jendelanya itu di daerah mana? A. dataran tinggi B. dataran rendah C. pegunungan D. pantai itu? soal terakhir nomor 15 penjual sayuran yang tinggal di daerah Malang pada umumnya menjual hasil sayur mayur mereka ke kota Surabaya karena pasar yang besar namun kemudian diketahui kabupaten Pasuruan memiliki banyak permintaan yang sangat besar akan sayur mayur sehingga pedagang dari Malang beralih menjual hasil sayur mereka ke kabupaten Pasuruan yang lebih dekat jaraknya daripada ke kota Surabaya fenomena di atas merupakan interaksi antar ruang A. saling melengkapi B. kesempatan antara C. keadaan dapat dipindahkan D. keadaan saling membutuhkan yang mana? udah? A. saling membutuhkan